Hai, salam Facebookers, gimana kabarnya? Udah ada perkembangan belum akun Facebooknya? Jika sudah, saya ucapkan selamat ya, dan bagi yang belum, jangan menyerah dan tetap semangat, karena channel MJC akan terus berusaha untuk mencari berbagai cara alternatif guna membantu untuk memulihkan akun Facebook sobat-sobat. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengembalikan akun Facebook yang dibajak sesuai dengan request-an salah satu sobat subscriber ini. Bang, request. Sandi diganti, nomor telepon diganti, akun Facebook dinonaktifkan. Gimana bang cara balikinnya? Ingin tahu bagaimana solusinya? Simak sampai selesai. Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, dari video-video tutorial yang sudah saya buat, sudah banyak orang yang berhasil untuk mendapatkan akun Facebooknya kembali, baik yang dibajak, tarikan asesi, dan sebagainya. Dan juga sudah saya tunjukkan bukti-buktinya di tab komunitas di channel ini. Jadi, bagi teman-teman yang ingin melihat bukti-buktinya, silakan di cek saja. Nah, for your information ya, sobat-sobat, jadi channel MJC tidak pernah membuka jasa pengembalian akun Facebook berbayar di media sosial manapun, baik di Facebook, Instagram, ataupun di tempat lain. Dan, saya juga tidak pernah menawarkan jasa tersebut melalui nomor ponsel atau nomor WhatsApp. Jadi, apabila ada oknum atau orang yang menawarkan jasa tersebut, menggunakan nama saya atau nama channel MJC, bisa saya pastikan itu bukan saya. Jadi, kalian harus lebih berhati-hati. Kenapa saya tidak membuka jasa yang berbayar? Karena di sini, saya ingin membantu teman-teman secara ikhlas melalui bimbingan yang telah saya sediakan dalam bentuk video-video tutorial yang sudah saya buat. Dan bagaimana cara agar sobat-sobat bisa berterima kasih kepada saya, cukup dukung saya dengan cara like dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasi di channel ini, itu sudah membuat saya sangat bahagia sekali. Bahkan, saya juga sudah membuat segmen-segmen live streaming, yang dimana pada live streaming tersebut, saya membantu secara langsung membimbing sobat-sobat dalam memulihkan akun Facebooknya. Dan di samping memberikan bimbingan, saya juga menyempatkan untuk membalas chattingan sobat-sobat baik di Instagram, Facebook, dan komentar melalui live streaming tersebut. Jadi, bagi teman-teman yang ingin saya bimbing secara langsung, nantikan live streaming terbaru dari channel MJC ya. Oke, sekarang kita fokus ke topik permasalahannya. Seperti biasa, akun Facebooknya di sini dibajak dan sudah diganti semua data-datanya, baik kata sandi ataupun emailnya. Namun, kasusnya itu berbeda dengan video-video yang sebelumnya. Di sini, akun Facebooknya itu juga sudah dinonaktifkan. Perlu diingat bahwa ada dua jenis penonaktifkan akun Facebook, yaitu yang pertama, akun Facebooknya dinonaktifkan secara permanen, dan akun Facebook yang dinonaktifkan secara sementara. Nanti saya akan coba bahas ya, apa perbedaan dari keduanya. Insya Allah, nanti apabila ada yang request, saya akan coba bahas bagaimana solusinya. Dan kasusnya sobat subscriber ini ialah akun Facebooknya itu dinonaktifkan setelah dibajak. Lalu, bagaimana cara memulihkannya? Simak langkah-langkah berikut sampai selesai. Yang pertama, kita akan coba dulu aktifkan akun Facebooknya, yaitu caranya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi, cara yang pertama, silakan buka aplikasi Google Chrome di HP kalian. Kemudian, setelah terbuka, silakan klik di menu pencarian dengan kalimat FB, kemudian klik masuk. Nah, setelah itu, silakan pilih menu yang paling atas ini, website yang paling atas, itu kalian klik saja. Oke, pada menu login, silakan masukkan data akun kalian. Di sini, langsung saja saya akan memasukkan data teman akun saya. Nah, apabila sudah, silakan kalian klik masuk. Nah, nantinya pihak Facebook akan menanyai kepada kalian, apakah ini akun anda? Silakan langsung saja klik ia lanjutkan. Dan nantinya, apabila akun kalian itu benar-benar dinonaktifkan, maka di sini akan muncul pemberitahuan dari pihak Facebook bahwa akun kalian telah dinonaktifkan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kurang jelas, kalian dapat mengunjungi halaman FAQ di sini. Jadi, silakan kalian klik kalimat di sini, yang warna biru, itu kalian klik saja. Nah, setelah itu, nanti kalian akan diarahkan di menu tampilan pusat bantuan seperti ini ya. Why was my account disabled? Silakan langsung saja kalian scroll ke bawah. Nah, kemudian kalian fokus di kalimat let us now, itu kalian klik saja yang warna biru. Oke, setelah itu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini, bahwa ini merupakan akun pelaporan untuk mengembalikan akun Facebook kalian yang dinonaktifkan. Jadi, langsung saja kalian scroll ke bawah. Nantinya kalian akan ketemu dengan pilih file untuk mengunggah kartu identitas kalian. Dan di bawahnya lagi, akan ada tulisan yang akan ditaruh di kolom ini. Kemudian, ada masukan alamat email atau nomor telepon kalian. Nah, di sini kita fokus dulu di menu pilih file di kartu identitas. Bahwa kartu identitas di sini yang umumnya ialah KTP, SIM, atau pasport ya, ataupun kartu pelajar, misalnya kalian sudah punya. Nah, banyak yang bertanya, apabila belum punya, gimana bang? Jadi, kalian jangan khawatir, silakan scroll ke atas. Kemudian, kalian klik apa saja jenis tanda pengenal yang diterima Facebook, itu kalian klik saja. Jadi, setelah itu akan terbuka menunya. Silakan langsung scroll ke bawah. Kemudian, cari tulisan yang akan ada warna hitam tebal ini, yaitu tanda pengenal terbitan pemerintah. Jadi, kalian bisa lihat di sini, selain KTP, SIM, pasport, atau kartu pelajar, kalian bisa menggunakan beberapa tanda pengenal di bawah ini. Yaitu, ada akta kelahiran, ada SIM, pasport, buku nikah, dokumen perubahan nama, tanda pengenal resmi non-pengemudi, green card, izin tinggal, surat imigrasi, kartu identifikasi, kartu keluarga, visa, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalian pilih saja, kira-kira kalian punya yang mana di antara salah satu ini. Apabila kalian sudah punya kayak SIM, KTP, atau kartu pelajar, mendingan pakai yang itu saja. Oke, apabila kalian yang di pilihan ini belum punya juga, kalian jangan khawatir, silakan langsung scroll ke bawah lagi. Nah, nanti kalian akan ketemu dengan tulisan tebal, yaitu tanda pengenal bukan terbitan pemerintah. Silakan langsung scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kalian bisa cek, kalian tuh punya yang mana di antara beberapa pilihan di sini, yaitu ada laporan bank, kartu transportasi, yaitu surat cek, kartu kredit, surat kepegawaian, kemudian kartu perpustakaan, surat dan dokumen rekamedis, dan masih banyak lagi seperti surat izin, slip gaji, kartu pelajar, rapor sekolah, tagihan, dan masih banyak lagi ya. Di sini kalian cek-cek lagi, kira-kira kalian punya yang mana. Nah, setelah kalian sudah paham tanda pengenal apa saja yang diterima oleh pihak Facebook, langsung saja kalian klik kembali lagi. Dan di menu yang awal ini, kalian klik dulu bagaimana cara mengunggah tanda pengenal saya ke Facebook. Setelah itu akan diarahkan di menu seperti ini, silakan langsung saja scroll ke bawah. Agar kalian dapat mengetahui panduan bagaimana cara mengunggah salinan tanda pengenal kalian yang benar agar diterima oleh pihak Facebook. Jadi yang pertama, dengan kamera atau perangkat seluler. Ambil foto tanda pengenal kalian dari jarak dekat di ruangan yang terang. Kemudian yang kedua, simpan foto itu ke perangkat seluler atau komputer kalian. Yaitu kalau kalian pakai HP, simpan dulu ke galeri ya. Dan yang ketiga, ikuti petunjuk di layar untuk mengunggah tanda pengenal kalian. Jadi kalau yang di layar itu ada disuruh kayak nyalahin blitz atau suruh ngepaskin ke fotonya, silakan kalian ikuti agar kiranya tanda pengenal tersebut bisa diterima oleh pihak Facebook. Setelah kalian sudah paham bagaimana cara mengunggahnya, silakan klik kembali lagi. Setelah itu, silakan langsung scroll ke bawah. Nah, di menu pilih file, silakan masukkan tanda pengenal yang kalian punya seperti yang sudah saya sampaikan yang sebelumnya tadi. Oke, disini langsung saja saya masukkan. Nah, setelah sudah, nanti akan ada nama file di samping menu pilih file disini. Selain kalian bisa mengunggah satu tanda pengenal, pihak Facebook membolehkan kalian untuk mengirimkan tiga lampiran. Jadi, kalau kalian punya lebih dari satu tanda pengenal, silakan dikirim saja. Setelah itu, silakan scroll ke bawah lagi. Kemudian, kalian ketemu dengan kolom yang kedua, yaitu beritahu kami mengapa akun Facebook kalian harus diaktifkan ulang. Jadi, disini silakan kalian isi dengan kalimat yang sopan dan mudah dipahami oleh pihak Facebook. Sebagai contoh, kalian bisa lakukan untuk mengisinya dengan kalimat seperti ini. Hai, admin Facebook. Dengan ini saya mohon kepada admin, saya mohon bantuan admin karena Facebook telah mengkonfirmasi identitas saya atau akun Facebook saya telah dinonaktifkan dan seterusnya. Namun, apabila kalian tidak ingin repot-repot untuk mengetik secara panjang lebar, kalian bisa copy kalimat ini lewat link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Setelah sudah, silakan kalian scroll ke bawah lagi. Kemudian, di kolom ini silakan masukkan alamat email atau nomor telepon kalian. Perlu diingat bahwa nomor atau email tersebut pernah dikaitkan dengan akun Facebook yang bersangkutan. Untuk itu, langsung saja saya masukkan di sini. Nah, setelah sudah kalian masukkan, silakan klik kirim. Nah, apabila yang muncul tampilan seperti ini, kalian jangan khawatir, kalian cek lagi di deskripsi video ini, silakan klik link alternatif kedua, sudah saya sediakan. Nah, setelah itu, nanti kalian diarahkan di menu seperti ini. Nah, setelah tampilannya terbuka, silakan kalian langsung scroll ke bawah, kemudian nanti kalian akan menemukan tampilan yang berbeda. Jadi, ini juga sama seperti yang sebelumnya, bawa kolom konfirmasi untuk melaporkan akun pribadi saya di nonaktifkan. Namun yang berbeda, kalian cuma disuguhkan tiga pilihan saja. Yang pertama, masukkan alamat email, nama lengkap, dan kartu identitas. Jadi, langsung saja kalian masukkan data-data pengenal yang sudah kalian miliki. Dalam hal ini, langsung saja saya masukkan. Setelah sudah, silakan scroll ke bawah lagi. Kemudian, pada menu pilih file, silakan masukkan kartu tanda pengenal yang sudah kalian miliki. Setelah sudah, silakan klik kirim. Nah, apabila yang muncul notifikasi seperti ini yang warna merah, kami tidak dapat meninjau keputusan untuk menonaktifkan akun Anda. Kami tidak dapat meninjau keputusan ini karena sudah terlalu lama berlalu sejak akun Anda dinonaktifkan. Nah, karena di sini kasusnya akun teman saya ini, akunnya itu sudah lama jadi muncul seperti ini. Jadi, apabila akun kalian itu belum lama, misalnya satu minggu lah perkiraan ya. Insya Allah, data-data kalian yang ada di sini bisa terkirim. Dan setelah itu, apabila kalian tidak pernah melakukan pelenggaran, insya Allah akunnya bisa kembali. Namun, bagaimana kalau kolom konfirmasi yang ini, walaupun akun kalian itu belum lama dinonaktifkan, tetap ada saja masalah. Silakan kalian klik link alternatif yang ketiga yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kemudian, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, setelah websitenya terbuka, nantinya kalian akan disukukan dengan menu seperti ini. Ini masih satu tema, yaitu untuk pelaporan akun FB yang ingin diaktifkan kembali. Namun, prosesnya dan kolomnya berbeda. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Silakan scroll ke bawah, akan ada yang pertama disukukan email kontak. Kemudian scroll lagi ke bawah, dan tada pengenal. Kemudian disukukan info tambahan. Ini berbeda dari yang tadi. Oke, langsung saja. Silakan kalian masukkan email kalian yang aktif di menu yang pertama ini. Setelah sudah, perlu kalian ingat bahwa email ini itu pernah kalian kaitkan dengan akun yang berkaitan. Setelah itu, silakan kalian scroll ke bawah lagi. Kemudian akan ketemu menu tanda pengenal. Silakan masukkan tanda pengenal yang sudah kalian miliki. Seperti contoh-contohnya yang sudah saya katakan di awal. Langsung saja, kalian masukkan. Setelah sudah, silakan scroll ke bawah lagi. Kemudian di kolom info tambahan, kalian bisa isi dengan kalimat seperti ini. Hai admin Facebook, dengan ini saya mohon kepada admin dan seterusnya ini. Nah, kalimatnya ini sama dengan kalimat yang saya isi di kolom konfirmasi yang sebelumnya. Jadi untuk kalimatnya ini opsional ya. Artinya, kalian bisa kreasikan dengan kalimat yang sesuka hati kalian. Yang penting, kalimat tersebut ialah sopan, santun, serta mudah dipahami. Setelah itu, silakan langsung klik kirim. Nah, apabila yang muncul notifikasi seperti ini lagi bahwa pihak Facebook tidak dapat meninjau keputusan ini karena sudah terlalu lama waktu berlalu sejak akun anda dinonaktifkan. Jadi, kalau misalnya akun kalian itu baru 3 hari dinonaktifkan atau 1 minggu, insya Allah masih bisa. Karena akun teman saya yang ini, itu sudah lama banget. Jadi, pihak Facebook mengirimkan informasi seperti ini. Buktinya, ketika saya memasukkan alamat email yang sengaja saya salahkan, pihak Facebook langsung memberikan notifikasi seperti ini yang ada di bawahnya. Mereka akan menghubungi kalian. Dan yang jadi pertanyaan ialah bagaimana kalau akun tersebut tidak dikaitkan dengan email bank. Nah, solusinya kalian bisa menggunakan kolom konfirmasi yang sebelumnya. Setelah kalian sudah berhasil untuk mengirimkan data-data yang diminta, biasanya kalian akan diarahkan di menu pusat bantuan. Nah, hal selanjutnya yang perlu kalian lakukan ialah menunggu balasan dari pihak Facebook melalui email ataupun nomor telepon yang tentunya sesuai dengan data-data yang sudah kalian kirimkan. Dan di sana nanti kalian ikuti saja arahan-arahan yang diberikan oleh pihak Facebook. Dan setelah akun kalian sudah bisa aktif kembali, maka kalian bisa menggunakan cara untuk memulihkannya melalui video-video saya yang berikut. Yaitu tutorial yang bisa kalian terapkan setelah akun kalian bisa aktif kembali, namun belum bisa kalian login-kan, maka kalian bisa menggunakan video yang part 4 ini, yaitu untuk langkah yang pertama. Kemudian setelah itu kalian gunakan video yang ini, yaitu yang part ke-8 ini. Nah, apabila masalah kalian itu tidak bisa untuk memunculkan kolom konfirmasi email baru, maka kalian bisa menggunakan dengan video yang ini, yaitu yang part ke-10. Untuk itu, saya ucapkan selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Gimana? Gampang kan tutorialnya? Bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan, jangan ragu untuk berkomentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan saya sarankan subscribe bagi yang belum, karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu, para pengguna Facebook, dimanapun berada. See you next time, and salam, Facebookers! Terima kasih telah menonton!